Al-Fatihah Kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah Dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan Pemirsa muslimin muslimah turahimahkumullah Sebagaimana yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Bahwa pada saat ini di pondok pesantren Al-Islam Karan Sedang berlangsung program pembangunan lantai 2 dan lantai 3 Asrama Putri Pemirsa muslimin muslimah turahimahkumullah Sebagaimana yang kita saksikan Ini di belakang sebelah kanan saya Sedang berlangsung perangkaian besi untuk balok Kami merencanakan mudah-mudahan perangkaian besi untuk balok ini segera terselesaikan Kemudian kami bisa segera melakukan persiapan untuk perangkaian besi untuk lantai yang ketiga Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran Sehingga sebagaimana yang kami rencanakan Insya Allah pada pertengahan bulan Januari 2024 Kami akan melakukan pengecoran lantai yang ketiga Pemirsa muslimin muslimah turahimahkumullah Kami mengucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan kathiran kepada seluruh pihak Yang selama ini telah berkenan untuk turut andil dalam program kebaikan ini Yaitu program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah SWT melipat gandakan pahalanya Dan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan kebaikan ini Semuanya diterima oleh Allah SWT Dan Allah menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat Amin, amin, ya Rabbil Alamin Pemirsa muslimin muslimah turahimahkumullah Kami sampaikan informasi kembali Bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini Kami terus membukanya Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelonggaran kepada kita semuanya Dan Allah SWT memudahkan segala urusan kita Baik urusan dunia maupun urusan akhirat Amin, amin, ya Rabbil Alamin Pemirsa muslimin muslimah turahimahkumullah Kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan Berkenaan dengan program pembangunan di pondok pesantren Al-Islam Karan ini Sekaligus ini adalah wujud pertanggung jawaban kami Atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati